Halo teman-teman semua jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri seperti biasa kali ini aku mau sharing lagi mengenai informasi beasiswa buat kalian dan beasiswa kali ini yakni beasiswa full school receive plus dapat akomodasi juga biaya hidup di KU Leuven Belgia KU Leuven Belgia oke pokoknya ini ya di universitas ini yang ada di Belgia oke sebelum live ke videonya jangan lupa like comment share dan subscribe ke channel ini dan pastikan untuk kalian tonton video ini sampai selesai karena bakal ada spill dokumen yang dibutuhkan proses seleksi hingga tata cara pendaftarannya dan kita langsung aja mulai ke videonya oke guys jadi KU Leuven ini menawarkan kesempatan penerima beasiswa untuk mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan studi dengan gelar S2 beasiswa dari FLIR ICP Master Scholarship ini disediakan untuk berbagai program studi di Belgia ini dan siapa aja sih yang berhak untuk daftar beasiswa ini atau kriteria persyaratan orang-orang yang berhak untuk daftar beasiswa ini ya jadi pertama yakni mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan pendaftaran di salah satu program dengan gelar S2 di di Universitas ini di Universitas ini kemudian pendaftar yang berumur tidak lebih dari 35 tahun untuk pendaftar program gelar S2 yang belum pernah menempuh pendidikan S2 sebelumnya atau untuk umurnya itu tidak lebih dari 45 tahun untuk pendaftaran program gelar S2 yang pernah mendapat gelar S2 sebelumnya nah jadi untuk teman-teman yang belum pernah ikut program S2 itu maksimal 35 tahun untuk teman-teman yang sudah pernah ikut pendidikan gelar S2 itu enggak boleh lebih 45 tahun ya umurnya maksimal 45 tahun untuk pendaftar yang belum pernah melakukan pendaftaran program beasiswa ICP Connect di tahun yang sama kemudian kriteria berikutnya yaitu yakni pendaftar yang tidak menerima beasiswa dari pemerintah Belgia sebelum mendaftar program beasiswa ini kemudian mahasiswa yang tidak sedang terdaftar di program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi Belgia sebelum tanggal 1 Januari di tahun masuk Universitas kemudian mahasiswa yang telah mendaftar program VLIR ICP akan otomatis diseleksi untuk beasiswa VLIR UOS apabila memenuhi persyaratan yang diberikan nah sekarang aku bakal kasih tahu mengenai program program yang ditawarkan oleh beasiswa ini jadi beasiswa ini disediakan untuk berbagai program studi yang disediakan di Universitas yang tergolong sebagai Flemish Universities yang terdaftar di program FLIR ICP termasuk KU Leuven ini nah program program studi yang ditawarkan di KU Leuven ini termasuk Master of Cultural Anthropology and Development Studies Master of Human Settlement Master of Full Technology ICP Master in Sustainable Development and Master of Water Resource Engineering sekarang aku bakal sebutin mengenai keuntungan atau benefit yang akan kalian peroleh kalau kalian lolos dalam beasiswa ini kalian akan mendapatkan bantuan biaya uang kuliah secara penuh bantuan biaya hidup yakni akomodasi biaya biaya transportasi dan juga asuransi untuk durasi beasiswa ini keuntungan beasiswa ini akan diberikan kepada kalian atau kepada penerima beasiswa selama program studi berlangsung untuk durasi program itu bervariasi ya antara satu sampai dua tahun tergantung program studi yang dipilih oleh penerima beasiswa untuk deadline pendaftarannya sendiri batas akhir pendaftaran beasiswa ini di tanggal 1 Februari di tahun 2023 jadi kalian bisa nyiapin dari sekarang untuk cara daftarnya sendiri juga gampang banget kalian tinggal kunjungin website resminya dan untuk website resminya udah aku cantumin di description box aku kalian tinggal klik aja di sana pastikan kalian juga telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran kalian bisa langsung masuk ke aplikasi pendaftaran dengan klik bagian login to the web app dan lengkapin seluruh data yang dibutuhkan lalu buat pendaftaran baru dengan menekan tombol plus di aplikasi pendaftarannya kalian bisa lengkapin seluruh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pastikan juga kalian itu harus menyimpan data yang telah kalian masukkan di aplikasi pendaftaran telah diisi semua kalian bisa unggah seluruh dokumen pendaftaran yang dibutuhkan sesuai syarat dan ketentuan pada bagian bukti pembayaran unggah dokumen yang disediakan di laman informasi beasiswa lalu kalian harus kumpulkan pendaftaran sebelum batas akhir pendaftaran dari program beasiswa ini Oke seperti kataku tadi aku bakal spil sedikit mengenai proses seleksi berlangsung jadi berkas pendaftaran yang telah masuk itu akan diseleksi oleh pihak akademik sekitar sekitar 8 minggu pendaftar akan mendapat pengumuman hasil seleksi melalui email nantinya untuk peserta yang lolos seleksi berkas akan mengikuti seleksi tahap kedua hasil seleksi akhir akan diumumkan di laman resmi beasiswa pada sekitar minggu terakhir bulan Mei di tahun 2023 dan kalian bisa memantau proses seleksi dengan memeriksa aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran untuk pendaftaran Nah sebagai informasi tambahan aja bahwa keuntungan beasiswa ini mungkin akan berubah tergantung dari keputusan pendanaan oleh pemerintah untuk informasi lebih lanjut akan diumumkan di website resminya jadi kalian harus sering-sering pantau website resminya Oke guys jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat kalian bisa saja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai aku mohon maaf jika aku ada salah pengucapan dan semoga kalian lolos biasisinya sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya